Hai ketemu lagi dengan Captain Diego kali ini Captain akan membahas cara merawat baterai lipo agar baterainya bisa tahan lama komanda pada video sebelumnya Captain Diego sudah membahas tentang mengenal baterai RC terus jenis-jenisnya Nah atau simak aja di deskripsi di bawah ini komandan biar jelas ya Nah baterai lipo ini termasuk jenis baterai yang butuh perhatian ekstra komandan dibandingkan dengan jenis lainnya Nah tidak jarang para komandan punya kebiasaan yang buruk termasuk Kapten dalam merawat baterai ini karena kalau salah penanganannya bisa berakibat patah komandan baterai bisa mengembung atau juga bisa meledak kalau salah penanganannya maka dari itu Kapten punya tips untuk cara merawat baterai lipo ini komandan sebelum dibahas lebih lanjut silahkan subscribe like comment dan share komandan jangan lupa loncengnya bunyikan biar Kapten lebih semangat lagi untuk membuat konten yang lebih asoi lagi kita lanjut ke mana bagaimana sih merawat baterai lipo itu biar awet dan tahan lama simak sampai selesai komandan jangan seperti Kapten ya Kapten jorok hahaha jadi curhat ya karena itu makanya Kapten ya pengen eh memberitahu lah Gatau sama-sama belajar untuk merawat baterai lipo ini kalau menurut Kapten kalau menurut Kapten cara merawatnya itu ada beberapa item lah yang harus dilakukan ya biar tahan lama dan juga awet nih komandan baterai-baterai ini nah jadi yang pertama yang pertama itu pilihlah charger yang bagus karena usia baterai ini ditentukan oleh charger komandan jadi chargernya itu ya jangan sembarangan ya harus dengan fungsinya nah kalau Kapten sarankan sih yang minimal ya yang budget low banget itu ada lipo balancing atau B6 B-Max kalau nggak salah nah itu lumayan lah charger bagus juga itu yang lainnya yang lebih tinggi harganya ya banyak juga lah tapi kalau untuk kapten sendiri kapten menggunakan B-Max atau lipo balance jadi apa itu udah udah lumayan bagus lah nanti Kapten akan merevionya juga tentang charger nah yang kedua jangan meninggalkan baterai ketika sedang ngecas nah itu bisa baterai menjadi kembung meledak juga bisa jadi harus ditungguin gitu jadi kalau misalkan kalau ketika mengecas ya jangan ditinggalin kalau lupa itu bisa jadi bahaya terus yang ketiga ketika habis bermain jangan langsung dicas komandan minimal si ketika dicas eh habis main nih terus pengen main lagi terus dicas lagi itu nggak boleh harus minimal didiamkan 10-12 menit lah nah ininya supaya dingin dulu nah kalau anget ya janganlah jangan dipaksain dulu mendingan didiamkan dulu yang keempat nah simpan baterai di suhu yang rendah jadi jangan disimpan di suhu yang panasnya bisa meledak soalnya karena ini sensitif banget baterai lipo ini nah lima ketika lobet jangan dipaksakan untuk bermain nah ini yang sering terjadi pada pada pemula karena kalau misalkan lobet terus aja dipaksa ya Kapten juga ngalamin sih nah itu sebenarnya jangan dipaksain nah jadi pastikan si tegangannya itu sisakan di maksimum lah diantara 3,8 volt atau 3,2 volt nah sisanya harus jangan terlalu kosong gitu jadi ketika bermain jangan dikosongkan full semua jadi harus disisai atau kalau di ini dikenalnya cut off nah jadi dengan voltase tertentu itu sudah langsung kita harus berhenti jangan dipaksain gitu yang keenam jangan menyimpan baterai dalam keadaan terisi nah misalkan gini Kapten juga ngalamin sama nah ketika baterai udah di cas nih terus kita nggak akan main tapi ini di cas nah itu nggak boleh gitu jadi jangan menyimpan baterai dalam keadaan terisi nah ini juga bisa mengakibatkan baterai gembung nah seperti ini ini kan udah gembung nih nah ini kesalahan Kapten juga makanya Kapten ngasih tahu jadi ketika nggak akan main ya ini harus jangan di cas dulu nah kalau misalkan kan kadang-kadang gini kita mau main nih ah sore mau main pagi-paginya di cas dulu wah kebetulan si apa di sorenya itu nggak jadi nah ini kan penuh nih si baterai ini pan penuh nah ini kalau di charger balance itu atau lipo balan yang tadi dijelaskan nah itu langsung aja di discharge aja nah jadi dikurangin lagi dihabisin lagi sama casannya itu itu komandan jadi pokoknya yang terakhir yaitu jangan menyimpan dalam keadaan kosong banget isi ini ketika menyimpan kosong banget jangan terus terisi juga jangan nah gitu komandan jadi kalau di casannya yang benar itu ada discharge nah itu artinya baterai dikosongkan tapi ada sisanya gitu disisain sama si chargeran tersebut nah jadi intinya baterai ini harus benar-benar diperhatikan komandan jadi nggak sembarangan abis main simpan terus mau main atau mau menyimpan ya itu kosong tidaknya harus tahu karena baterai-baterai ini khususnya untuk baterai jenis lipo ya jadi baterai jenis lipo ini ya butuh perhatian ekstra komandan dibandingin dengan baterai-baterai jenis lainnya gitu komandan mungkin penjelasan kapten untuk cara merawat baterai lipo sepengetahuan kapten cukup segitu dulu komandan mungkin kita bahas cara charger berapa lama nanti kapten akan membahas di video selanjutnya nah jangan lupa subscribe like, komen, dan share jangan lupa bagikan komandan biar kapten lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih asoi lagi salam asoi jangan lupa untuk informasi terkini di